Tiba-tiba nyerah jadi pengacara Pegi Setiawan, Tony RM ungkap alasan tak terduga, saya itu capek. Tak ada angin, tak ada hujan, Tony RM mendadak mengaku ingin mundur dari tim pengacara Pegi Setiawan. Ternyata alasannya mengejutkan, usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Pegi Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Pegi Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Pegi Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Pegi Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Pegi Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Pegi Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Terbaru Pegi Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Pegi, ngelarang-larang Pegi, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Pegi Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Pegi Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Pegi Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Pegi lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Pegi Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Pegi Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Pegi Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kau disalahkan? Saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Pegi, ngatur-ngatur semua Pegi. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Pegi, kata Tony RM. Sementara Pegi Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony Bapak kedua. Rasa sedisi pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Pegi Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya siga, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Pegi Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Pegi Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto, tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Pegi Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, Bapak ke Cirebon sama Tri, Sopir, ngantar terus ngedrop eh Bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Bapak minta dikirim mobil ke Cirebon sama Tri. Bapak minta dikirim mobil ke Cirebon sama Tri.